Wakaf berarti sesuatu yang masih produktif Wakaf itu bukan mindahkan masalah Coba bilang Ustadz ini ada motor saya tahun 1932 Bannya sisa satu Ustadz mau saya wakafkan untuk menjalan Kau mindahkan masalah Apa? Tidak mau terima kita Ustadz ini ada tanah Saya pun tidak tahu tanah saya di mana letaknya Tolong bangunkan pesantren Bangunkan gedung tujuh lantai Kau ya bangun seorang Belajar dari Usman bin Affan Belajar dari Abu Bakar As-Siddiq Belajar dari Abdurrahman bin Auf Bedanya wasiat Dengan Wakaf Kalau wasiat Kalau wasiat Itu baru on Tombolnya Baru boleh dijalankan syariatnya Ketika antum sudah meninggal Antum bikin wasiat Orang-orang yang nengok wasiat berhak Cepat matilah ya Allah Cepat matilah ya Allah Cepat matilah ya Allah Ngapa pula dia akan cepat mati Karena baru bisa kami nikmati setelah dia mati Tapi kalau wakaf antum bisa mengawasi Bisa melihat Bisa mengevaluasi Bahkan Ketika yang diwakafkan ini Atau yang mengelola sebagai nazir Namanya Kalau mengurus zakat Namanya amil Kalau orang yang mengurus wakaf Namanya nazir Kalau nazir dianggap tidak amanah Tidak menjalankan syariat Antum sebagai pewakif Berhak Mencah Mencabut Crek Tarik Tidak Berhenti Ganti nazir Boleh Tapi kalau antum berwasiat Antum mati Apa yang nak antum cabut Siapa yang baru paham sekarang Wakaf itu kayak gitu Keren tidak syariat Islam itu Kita tahunya wakaf kuburan Masjid Pondok pesantren Itu yang kita tahu Mulai konslet Mulai konslet tidak otaknya Aduh Ustaz Gimana ya Gimana ya Abu Bakar As-Siddiq Dengan Umar bin Khotov Mewakafkan kebunnya Kebun Itu berarti Bisnis produktif Pertanyaannya Apakah Apakah Abu Bakar As-Siddiq Ya kan Umar bin Khotov Itu Menderita Setelah Mewakafkan Setelah Wafatnya Rasulullah Apakah Aset-aset itu Terdiam Berkurang Atau Bertumbuh Eksponensial Mudah-mudahan Ada orang-orang Yang digerakkan Hatinya Dan didengarkan oleh Allah Tapi Waktu dengar SMK Ini Semangat Keluar SMK Kesetanan lagi Tadi Saya bilang Tok Ia punya modal Empat Milyar Hari ini Hantum hitung Seorang LPBM Nijak Berapa Tanah yang 200 hektare Yang 60 hektare Dengan Segala macam Munzalan dari Aceh Sampai Papua Hari ini Ada ke Kiai Mewakafkan Bisnis Hubungi Ustadz Adam Bagaimana caranya Kan sudah saya kasih Instruksi kemarin Kita bikin Tiga Baitul Infak Baitul Zakah Baitul Wakaf Kalau Nazirnya Menilai Bahwasanya Apa Kalau Pewakif Melihat Nazirnya Tidak Amanah Tidak Sesuai Maka Boleh Ditarik Maka Caranya Kalau nanti Dibaitul Wakaf Jangan Langsung Wakaf Aset Wakaf Manfaat Dulu Sambil Kita Lihat Dua belah Pihak Maka Harus Ada Wasitnya Si Wakif Juga Kita Tengok Ini Benar Dak Pewakif Nih Lila Ta'ala Dak Nazir Kita Tengok Juga Benar Dak Ngelolanya Kadang Nazirnya Benar Wakif Nya Sangsut Meninggal Bapaknya Si Pewakif Ini Bapak Anak Melanjutkan Nengok Yang Diwakafkan Bapaknya Berkembang Naik Lalu Dia Nenak Cawe-cawe Boleh Nggak Kami Ambil Agi Punya Bapak Kami Itu Nanti Nanti Kami Yang Ngembangkan Nepala Dia Dulu Waktu Belum Jadi Kau Tak Urus Urus Gila Sudah Bertumbu Berkembang Otaknya Itu Bisnis Ini Yang Haram Tidak Boleh Jadi Yang Tidak Boleh Ketika Nengok Ini Grafit Bertumbuh Lalu Nak Ambil Dulu Tanah Masih Kosong Belum Dikelola Tak Ada Yang Mau Nanam Begitu Sudah Bertumbuh Jadi Kebun Jadi Apa Banyak Pohon Mulai Setan Keluar Tanduk Paham Kira-kira Siapa Siapa Yang Berhak Menerima Wakaf Namanya Maukuf Alayh Penerima Manfaat Wakaf Ada Namanya Wakaf Ahli Bedah Disini Wakaf Yang Pertama Maukuf Allah Itu Ada Namanya Istilahnya Ahli Pernah Dengar Wakaf Ahli Ini Wakaf Yang Spesifik Ini Bicara Penerima Manfaat Penerima Wakaf Manfaat Manfaat Wakaf Ahli Penerima Manfaatnya Misalnya Gini Contoh Pernah Dengar Jamaah Indonesia Asal Aceh Dia Dia Berhak Menerima Coba Carikan Berapa Satu Jamaah Aceh Itu Kalau Bulan Musim Haji Kalau Musim Haji Jamaah Aceh Itu Menerima Berapa Setiap Musim Haji Coba Cek Ada Tuh Orang Aceh Mana Orang Aceh Kurang Lebih Dikali Berapa Orang Perjamaah Betul kan Aceh Berapa Ada Orang Aceh Yang Lagi Nonton SMK Berapa Jamaah Aceh Apa Oke Hitung 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 Seribu Bentar Hitung 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 Sama Sama Ada Ada Kalau Terus Disini Eh Seribu Seribu Sembilan ratus Delapan puluh Delapan Oke Saya tulis disini Ya Seribu Sembilan ratus Empat puluh Delapan Orang Orang Aceh Jamaah Haji Ya Dikali Satu Sembilan Lapan Lapan Dikali Berapa Tadi Satu Rupiah Satu Orang Per Enam Juta Sama Dengan Sebelas Miliar Sembilan ratus Duit Delapan Juta Betul Tidak Mantap Seribu Empat ratus Real Royal Atau Real Kok ada yang bilang 3,5 juta 3,5 juta Ini Reza Fitra Memang orang Aceh Kalau misalnya betul Bayangkan teman-teman Wakafnya Sudah berapa puluh Tahun yang lalu Yang mewakafkan Masih hidup Atau sudah meninggal Sudah pasti sudah meninggal Dan beliau mengatakan Beliau mengatakan Nanti Kalau gedung ini Menghasilkan sesuatu Maka hasil Keuntungannya Saya kasih Sebagian Ngokuf alihnya Penerima manfaatnya adalah Orang-orang Aceh Datanglah Antum Saya putus sibau Dapat tak? Tak Saya kapos hulu Sidak kapos hulu Tak dapat Saya Apa? Dari Jongkong Gitu Tak dapat Mokuf alihnya Aceh Apa Mokuf alihnya? Aceh Ini fakta Saya tidak cerita Bual-bual Tidak ngarang-ngarang cerita Misal-misal Contoh-contoh Tidak ada Fakta Mokuf alih Tapi apakah hanya Untuk orang Aceh? Tidak Dari 100% itu Hasil wakaf Ini dibagi Ini dibagi Misal 20% Untuk Ahli Tadi itu Yang spesifik Saya misalnya Punya barang Saya wakafkan Maka Anak Istri Keturunan Bisa jadi Mokuf alih Tepuk Kepalanya Oh Gitu Apa? Baru tahu Saya Tepuk sebelahnya Kemana Selama ini Siapa yang baru tahu? Antun Pewakif Memang Tak boleh Nikmati Namanya Pewakif Teruskan orang kaya Masa anak minta Tidak ada duit wakafnya Saja gila Tapi menggunakan Boleh Misalnya pinjam Mobil gitu Tokya Tadi saya bilang Tokya boleh Salat di Munzalan Antun berani Ngusir Tokya Dari Munzalan Tapi Tokya pun Mengelola Bersama Membesarkan Sama-sama Yang terjadi Di lapangan Adalah Dia berwakaf Dia ngerecokin Apa yang sudah Dia wakaf Betul tak? Berarti Yang salah syariatnya Atau personnya Sudah Makin tajam Saya kadang Malas Bahas-bahas Bukan malas Kayaknya Udah waktunya Belum ya Bahas kayak gini Saya berharap Mudah-mudahan Yang dengar Ada juga Orang-orang Yang dikasih Allah rezeki Lebih Biar punya Mental wakaf Kalau Antun Belum punya Hari ini Doe Minta sama Allah Ya Allah Somday Aku jadi pelakunya Gitu loh Tak perlu Memiliki Beli motor Kita Ada motor Tengoklah Motor itu Yang pakai Siapa Aset-aset Diponok ini Yang pakai Siapa Beli Kita rumah Faisal Tuhan rumahnya Mana dia Bayar cicilan Sultan BP Bang Bang Paisal Nggak Bayar cicilan Nggak Bayar listrik Lampu Abis Telepon dia Bunda Lampu Ini bunda Listrik Abis Bunda Ngeri Antun Dengan Aset Yang ada Di pondok Ini Bisa Pindah Tempat Tinggal Kadang Di sana Kadang Di sini Itu Bang Jul Pindah Hotelnya Banyak Masa Bilang Tak ada Tempat Tidur Ini Dari Ujung Sini Sampai Ujung Sana Tidur Bang Jul Tidur Bangun Tempat Imam Boleh Boleh Bang Jul Tidur Sini Bangun Tempat Imam Langsung Kami Allahu Akbara Tersantum Bilang Di pondok Ini Tak Bisa Makan Benar Sikit Di pondok Tak Bisa Makan Ajarkan Cara Makan Di pondok Ini Pagi Kemana Pagi IWS Siang Balai Saji Sore Maghreb Bu Nona Tau Sikit Cara Main Ini Kalau Kalau Lagi Mentok Mentok Hari Kamis Lewat Depan Rumah Bang Abu Bang Abu Panggil Saya Bang Abu Panggil Saya Ah Kenapa Panggil Alhamdulillah Kan Gitu Tretan Tretan Ini Syariat Islamnya Yang Hebat Manusianya Yang Bengak Bengak Tela What What is the meaning of Tela Ubi Apa Nona Bilangan Nona Tak bisa Hidup Di pondok Ini La Ilah Ilallah Rasa Benam Kan Kepala Kelumpur Hidup Nona Di pondok Ini Hidup Nona Dapat istri Senyum 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 Masih Main Jimatnya Kepet 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 Jadi Saya Mau tanya Kakak Sadar Atau lagi Di hipnotis Mana Istrinya Bang Adi Ada Oh Tak Ada Senyum 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 Pikel 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 Rasm CS Online Dikibau Kan Mantap Ini Lama-lama Jomlo Di Muzalan Tak dapat Dapat Lah Ilah Ilallah Aduh Kalah Sama Bang Adi Rajalah Dari Bang Adi Oh Kodah Gini Ramai Emang Lagi Tak Yang Udah Punyi Istri Jangan Nak Gatal Ya Bang Dodi Ya Dah Nggak Boleh Ya Dah Fokus Fokus Syukuri Apa yang Ada Pajak Ditanggung Pemenang Maka Bang Zul Nggak Mau Nambah Pajak Kata Bang Zul Ini Pajaknya Mahal Ya Kata Bang Zul Kenapa Saya Ulang Sekali Lagi Yang Salah Selama Ini Syariat Wakaf Atau Pelaku Wakaf Kenapa Mohon Maaf Sorry To Say Yang Berwakaf Dengan Yang Nerima Wakaf Dan Sama Sama Tak Tahu Ilmunya Ini Pasti Ada Yang Tersinggung Dan Saya Mau Ngasih Tahu Sama Antum Wakaf Itu Bukan Cuma Tiga Kuburan Masjid Pesantren Nggak Begitu Pintar Laundry Bisa Diwakafkan Pombensin Bisa Diwakafkan Antum Punya Satu Pombensin Ada Sepuluh Konter Satu Apa Sepuluh Mesin Satu Mesin Ada Dua Nozzlenya Atau Ada Yang Empat Nozzlenya Kiri Kanan Kan Ada Yang Empat Nozzlenya Lalu Antum Bilang Saya Punya Sepuluh Mesin Yang Di Pojok Sana Satu Mesin Yang Di Pojok Itu Akad Saya Wakafkan Berapapun Penghasilan Dari Mesin Itu Ada Empat Nozzlen Itu Semua Penghasilannya Saya Wakafkan Boleh Itu Namanya Wakaf Pengalihan Hak Sembilan Antum Pakai Yang Satu Antum Geser Tapi Antum Tetap Kelola Lapor Sama Baitulmal Ketemu Sama Ustaz Adam Ketemu Nanti Sama Ustaz Zakwan Itu Nanti Nanti Akan Pegang Zakat Dan Baitulmal Untuk Wakaf Urusannya Konsultasinya Sama Saya Nanti Timnya Sudah Kita Bentuk Antum Punya Kebun Kebun Durian Kebun Langsat Bertumbuh Berbuah Dia Pas musim Langsat Ya kan Hasilnya Mau diapakan Boleh Nggak Ustaz Hasilnya Ini Saya Terima Lalu Saya Jadikan Wakaf Tunai Bikin Gedung Bikin Pesantren Boleh Tepuk Sebelahnya Kalau Sudah Pelit Masin Kedekut Bakil Cap Garam Tukuk Apapun Kontennya Tak Masuk Nanti Anak Saya Gimana Ustaz Ini Saya Nggak Tahu Ya Antum Cara Berpikirnya Gimana Terhadap Anak Tapi Saya Yakin Fira Fara Fayat Fatih Pasti Ada Rezekinya Dari Allah Ayah Saya Ninggal Nggak Ngasih Apa-apa Ke Saya Mama Saya Ngajarkan Saya Baik-baik Sama Orang Ngomong Yang Baik Jaga Ahlak Jaga Adab Dekat-dekat Sama Quran Gitu Kata Nihaki Nihaki Saya Dulu Kata Orang Orang Saya Balik Saya Ke Masjid Balik Saya Ke Nah Nanti Cari Yang Namanya Ustaz Adam Konsultasi Wakaf Konsultasi Zakat Ada Dewan Syariahnya Ustaz Haidir Siapa Lagi Ustaz Andika Di Jakarta Kajarta Terus Ustaz Ustaz Layli Suami Istri Terus Kiai Basri Terus Nah Konsultasi Sama Beliau Beliau Dulu Kita Masih Ngomongin Infak 10 Tahun Munzalan Ngurus Infak Alhamdulillah Pondok-pondok Dengan izin Allah Hari ini Bisa dapat Beras Walaupun Belum Banyak Baru 850-an ton 700-an ton Satu bulan Baru Segitu Yang baru Mampu Baru 6.000-an Pesantren Se-Indonesia Masuk Episode Ini Saya Seribu Perkota Dari penjualan Donat Buat Infak Beras Mantap Akatnya Apa itu Infak Disisikan Seribu Rupiah Per Kota Bagus Dikali 10.000 Kota Besar Juga Iya kan Insya Allah Nanti Sampai Masanya Start Small Start Easy Pasti Antum akan Berpikir Gini Alay Seandainya Orang-orang Kaya Dengar Materi Ustadz Nyaman Belum Tentu Telinganya Sumbat Sama Allah Orang Pelit Bakhil Kedekut Cap Garam Tukun Tidak Akan Dizinkan Dengar Dengar Yang Kayak Gini Ajak Modif Motor Laju Dia Ajak Jalan Keluar Negeri Keluar Duitnya Investasi Di tempat Yang tak Jelas Saham Forex Apa Kata Dia Mau Dia Ini IPO Ini akan Ini Keluar Kenapa Saya Tidak Kaget Dulu Saya Kesal Apalah Orang Cobalah Dia Tau Wakaf Dia Tau Ini Karena Memang Selama Ini Dia Trauma Sama Oknum Sama Orang Yang Mengelola Wakaf Mengelola Zakat Dan Saya Menyebutnya UTS Ustadz Traumatik Sindrom Wakaf Traumatik Sindrom Zakat Traumatik Sindrom Gara 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 Tak Percaya Kesal Dan Dongkol Dia Nengok Kok Distribusi Zakat Bagi Dia Tak Tepat Akhirnya Dia Distribusikan Zakat Dibagi Bagikan Seorang Pakai Nafsu Dia Ini Kayaknya Boleh Terima Betul Kayaknya Zakat Tapi Ente Salah Akat Ada Suara Lato Lato Oh Oh disini boleh suara lato-lato. Main lato-lato boleh disini. Yang tidak boleh kalau lagi sholat. Allahu Akbar. Nah itu. Pasti saya marah. Bisakah saya mewakafkan diri kita? Nah namanya bersedekah. Kalau diri sendiri itu disedekahkan. Apa? Karena senyum, harta, tenaga, doa. Tenaga, doa, jiwa itu namanya disedekahkan. Ya. Saya penjual tisu Ustadz untungnya diwakafkan 500 rupiah per lembar. Oh boleh? Tidak, saya yang buat-buat tidak. Misalnya satu bungkus tisu 500 rupiahnya akadnya wakaf. Boleh enggak? Boleh. Maka saya bilang tadi konsultasi. Cari namanya saya Adam. Mana Instagramnya? Komen di ini saya biar saya pin. Siap-siap terima serangan si Indonesia. Jawab tuh. Adam Ronaldo kan namanya itu. Harus ganti itu nama Instagram itu. Dulu kan masih jadi artis di Jakarta. Namanya biar agak keren segini. Sekarang udah jadi Adam Baitulmal. Adam Munzalan. Yang terjadi selama ini. Orang kayanya bayar zakat. Ini kan. Adam Salvares. Betul enggak? Nambah follower dampak gini, Adam. Di DM nanti. Ustadz saya mau wakaf. Wakaf itu berarti sesuatu yang masih bagus. Wakaf berarti sesuatu yang masih produktif. Wakaf itu bukan mindahkan masalah. Coba bilang. Ustadz ini ada motor saya tahun 1932. Bannya sisa satu. Ustadz mau saya wakafkan untuk Munzalan. Kau mindahkan masalah. Enggak mau terima gitu. Ustadz ini ada tanah. Saya pun enggak tahu tanah saya di mana letaknya. Tolong bangunkan pesantren. Bangunkan gedung. Tujuh lantai. Kau ya bangun seorang? Tidak. Tolong ikut sekali lagi. Sekali lagi. Wakaf itu sesuatu yang masih bagus dan produktif. Bukan mindahkan masalah. Yang tepi jalan ayani disimpan-simpan sama dia jadi aset kata dia. Begitu mati bapaknya dijual sama anaknya. Habis. Yang tanah tempat jin bertendang. Itu yang diwakafkannya. Fakta atau mitos? Hei dengar enggak? Betul enggak? Disayang-sayang. Tanah bagus, tanah bagus. Mati anaknya jual. Alhamdulillah kata anaknya. Sedekah akbar. Memang lama aku tunggu bapakku mati. Bila aku jual tanah tepi jalan. Coba kau wakafkan tanah itu. Tengok mujahidin sekarang. 6 hektare tepi jalan Ahmad Yani. Gara-gara diwakafkan. Tak ada yang bisa beli sekarang. Tak ada yang bisa ngambil. Kita punya aset. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita hari di nasi. Terima kasih.